Intro Halo semuanya, Assalamualaikum kali ini kita akan membuat tutorial cara menginstall layanan Metamask jadi waktu kalian yang belum tahu Metamask itu seperti apa jadi Metamask itu adalah Plugin Browser jadi nanti kita bisa menjalankan di Plugin Browser tentunya juga Metamask itu adalah sebuah e-wallet adalah dompet blockchain untuk mata uang atau uang kripto nanti ya jadi dia itu berfungsi sebagai dompet ethereum jadi Metamask ini menggunakan teknologi blockchain dari ethereum ethereum itu uang kripto juga ya dan nanti dapat di install seperti Plugin Browser lainnya ada juga untuk versi mobile nya untuk android dan ios nanti setelah terinstall nanti pengguna juga bisa menyimpan ethereum dan token ERC20 lainnya atau token 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 lainnya yang bersifat kripto atau uang digital dan nanti dapat bertransaksi dengan alamat ethereum dan nanti dengan alamat ethereum dan nanti dengan nompet ini berharap kita bisa melakukan transaksi jual beli ya mengirimkan top-up atau uang kripto ke sesama pengguna yang menggunakan dompet Metamask ataupun yang lainnya yang terhubung dengan blockchain milik ethereum ya seperti itu atau nanti bisa berkembang ya bukan ethereum saja dan lain-lain ya oke kita langsung saja bagaimana cara mendownloadnya kalian lakukan saja ke situsnya metamask.io kemudian kita klik disini download dan juga bisa ubah isinya ya untuk londek ya nah disini ada firefox nanti kita install firefox disini juga ada untuk ios ya nah ini ya nah ini untuk ios kalian langsung saja install metamask atau kalian bisa cari di aplikasi appstore kalian ya yang milik ios dan install ini ya nah setelah itu kalian juga yang pemilik android juga bisa jadi langsung saja install metamask for android series kalian cari saja di google playstone metamask seperti ya nah nanti tinggal install saja nih seperti ini ya nah sekarang kita fokus untuk browser nah ini kita firefox kita install metamask for firefox ya kita klik disini nanti kita tunggu sampai di download ya oke kemudian kita klik disini ya continue to installation ya klik disini nah ini jika kalian punya oke 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 nah ini metamask ya nah ini metamask ya kemudian kita klik disini oke nah ini jika kalian punya udah punya akun ya udah punya datanya sebelumnya paling sudah pre-install klik ini nah kalau kalian ingin membuat baru silahkan klik any wallet ya nah kalian juga bisa baca-baca disini kita klik any wallet sudah klik disini oke angry nah disini kalau dia entamak sini meminta untuk membuat password ya jadi saya buatkan dulu passwordnya ya dan password ini harus kombinasi besar profeksi angka dan simbol-simbol sekidaknya 8 karakter ya minimalnya minimal itu harus 8 karakter ya kita paste disini oke nah ini sudah ya understand disini create a new wallet ya kemudian nanti kita akan mengemankan wallet kita ya nah ini ada video tutorialnya sebenarnya mask is a new button raise freely access and take all of your funds to search it's important that you see it will have the master key to your wallet and can freely access and take all of password manager recovery phrase and oke nah disini secure my wallet ini ini rekomendasi ya rekomendasi untuk mengamankan dompet e-wallet kita kita lihat saja disini nah disini ada kalimat ya yang harus kita hafal kalau nanti kita akan mengubahkan kali waktu ini nanti untuk verifikasi lagi jadi misalnya kali wanya tuh wisal apa ya ini white down your secret ah misalnya ini ada beberapa kalimat misalnya nah ini nanti kita harus hafal nih dan nanti kita harus sesuaikan sesuai urutan nya hanya ini urutan pertama ke-2 ke-3 dan ke-4 contohnya ini ya ini saya post Google untuk luar nama dan secret dompet awalnya kita atau verifikasi ini ya jadi ada kelimat kita ada kelimat-kelimatnya nah nanti kalian tinggal klik tombol ini saja ya nah disini setelah klik tombolnya nomornya kayak gini urutan-urutannya ya dan kalian harus menghafal urutan-urutan pertama chip nah begitu ya kalau C depan kedua depan ketiga ke-4 ke-6 gitu ya dari nomor 1 sampai nomor 12 nah kita bisa copy nge-nge copy ya kita pastikan lalu ini notepad seperti itu atau kalian foto dulu ya belakang foto dulu tinggal yang foto atau nanti disesuaikan ya kalau sudah hafal dari kalimat pertama ke-2 sampai ke-12 kita maik saja nah disini nanti dia akan mengurta isikan kolom-kolom tertentu ya misalnya nomor tiga apa kita harus ketik di sini ya kita ketik ya nah ini saya ketik ngeluar tiga empat dan delapan yang hilang kalimatnya ya oke kalau sudah maka kita confirm jika benar maka berhasil ya ini jangan sampai salah ini tadi kalian harusnya popol ya nah kemudian sukses ya maka kita ada advanced configuration untuk configurasi lagi ya jadi ini kita lihat oke kemudian ini kita sudah ada di sini ya ini metamark kita kemudian extension diberikan pin oke kita klik next nah ini muncul nanti tiga nah oke ini tiga ikan desa 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 ke bawah oke seperti apa ya ya ada updatean terbaru atau fitur terbaru di perkenalkan ketika nah sudah jadi aku e-wallet metamask kita ya itu caranya itu kita membuat top-up membuat e-wallet di browser nah nanti juga kalian bisa install ya versi Android ataupun iron di robot kalian agar kalian bisa mengakses e-wallet ya ataupun transaksi disini nanti yang mau ya mau mengurangkan wepamask ya ini jadi kalian bisa kirikan uang di pasado ya ke email ini aja ya apa ya tych alamat token dari penerima gitu ya isso ya r claimed ada alamat yang jenis nya jadi anda released ya nanti kalian pastikan di sini ya Anda yang membeli juga ya, karena ini juga bisa member transaksi seperti menambahkan ya atau membeli token memasukkan ke metamax pilihan jadi mungkin ini saja tutorial hari ini, ya ini untuk untuk tombol ya, ini website kalian juga, jadi kami pilih set, set, oke, kalian bisa nanti coba-coba segera ya oke, nah ini, ayo sendologinya, yang ini dia sering pop out sendiri ya, itu nanti kita tinggal balik akun satik kita ya kalau mau tambahkan akun boleh, import akun juga ada, nah add akun, bisa lihat, ini jari ini oke, ini jaringan ethereum, nah kalau kalian bisa tes network, oke, ini ada beberapa network lain-lainnya atau jaringan ethereum, jaringan blockchain saya ingin mulai ekonomi ruang, eh, sorry, oh iya, ya, ya, nah ini kita add network, nah itu, disini kita tinggal pilih pnbj, ya, kalau kita punya akun di pnbj, silahkan add, ya, add yt, approve, nah, oh, 0b, ini kayaknya ada pemer seru disini, jaringan oke ngolih wongsi erom ya Nah itu untuk kita bisa tambahkan kripto lainnya wong, kita klik disini kita klik disini kita upload pendeknya ya kita bisa coba yang lainnya atau tambahkan jaringan kripto lainnya di dalam Cyan dengan token log misalnya diadmissing kalau mau grup akun akunnya seperti ethereum, kalau mau tambahkan akun, silakan misalnya untuk aplikasi misalnya open C ya, ini C1 kita pilih saja open C1 kita pakai ethereum nah ini alamat kita disini, jadi kalau kita mengimbang transaksi berikan ketahuan-ketahuan ini alamat alamat untuk saling misalnya kalau saya Anda tahu kita ingin kirimkan uang ke kita ke WKVC oke, nah ini paste disini saja paste ke ini langsung paste ethereum yang ingin dikirimkan misalnya 1 ethereum tapi ini ini milik saya jadi contohnya seperti itu ada loadX disini tambahin disini ini loadX disini ya bah loadX disini seperti ini ya nah ini ada biaya yang rasnya yang kita memberikan kepada ethereum ya selain biaya fee ya ini jika ikonnya dikontrol silakan kalian kesini ya kemudian kalian pilih add code nah disini kalian ke extension ini extension yang pernah kita download ya nah disini ada metamax nah disini ada remove report webpage juga ada ya kita klik disini untuk melihat settingannya ya nah ini set dan lain lagi kalau mau update silahkan cek for update disini tinggal di update sendiri oke itu saja tutorial hari ini sekian terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati